Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Video amatir merekam sejumlah kawasan di kota Medan mengalami banjir Usai gelanda hujan deras selama 3 jam lebih minggu malam Seperti di kawasan jalan Gatot Subroto, air menggenang hingga naris menutupi kenal port motor Bahkan dari video amatir di kawasan ringrut, mobil sudah terendam banjir setinggi pintu dan naris menenggelamkan mobil Hal serupa juga terjadi di kawasan jalan Kiwi Medan Sunggal Pengendara motor yang berintas terpaksa mengurunkan haju kendaraannya Bahkan beberapa di antaranya mengalami mogok karena berusaha menerobos banjir Selain hujan deras dengan waktu yang cukup lama Penyebab banjir diakibatkan pendangkalan tarif serta membongkaran drainasi yang tak kunjung selesai Hujan di lirai kita ini sering terjadi banjir, seringkali seperti ini Masa hujan deras kan, sering Tinggi yang paling-paling 50 sampai 60 cm lah Paling ini sekitar ada mencapai 5 sampai 4 cm Hujan seperti ini Hujan paling lama, kira-kira 1 jam, 1,5 jam lah Sudah terjadi banjir, apakah 1 jam ya banyak Warga berharap banjir yang kerap jadi langganan setiap terung hujan Dapat diselesaikan oleh menantu Presiden Jokowi, Bebina Sution, Wali Kota Medan Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Bebina Sution, Air News melaporkan Pengurusan Personil Sat Narkoba, Pohres Palas Berhasil berungkus 5 orang tersangka pengedar dan penghuda narkoba Di Desa Aiktinga, Kecematan Sisa, Padang Lawas, Sumatera Utara Saat melakukan penangkapan, polisi berhasil mendapatkan barang bukti berupa sabuk Sebanyak 80,08 gram Presiden Jokowi, Bebina Sution, Wali Kota Medan, Sumatera Utara Presiden Jokowi, Bebina Sution, Wali Kota Medan, Sumatera Utara Berhasil berungkus 5 orang tersangka pengedar dan penghuda narkoba Di Desa Aiktinga, Kecematan Sisa, Padang Lawas, Sumatera Utara Berikut barang bukti berupa sabuk, sebanyak 80,08 gram sabuk Kata Res Padang Lawas, AKBP, Diari Astetika menjelaskan Kelima tersangka ditangkap di lokasi perkebunan milik warga di Desa Aiktinga Kelima tersangka merupakan bandar dan pengguna narkoba Pilah kepolisian juga mengamankan seorang tersangka pengelapan mobil mewah Tersangka BHS melakukan aksinya dengan cara berantar mobil dan sopir Namun di tengah jalan saat istirahat makan Pelaku meminjam mobil dengan alasan hendak membeli sesuatu Pelaku langsung membawa kabur mobil milik rental Setelah ini tepatnya di perkebunan Pemiliki bahwa rental mobil dengan sopir Dengan sopir Tetap biarnya modik lain Biarnya keseluruhan makan Sesampai keseluruhan kemarahan Sini yang sopir ini makan Jika itu belum di tengah jalan Yang belum di tengah jalan Yang belum di tengah jalan Saat ini keseluruhan tersangka telah diamankan di Matawas Padanglawas Sementara tersangka bandar narkoba dijerat indah-indah penyelanggundaan narkoba Dekat acaman hukuman mati atau 20 tahun penjara Dari Padanglawas, Warsomo, AI News melaporkan Pemirsa Bupati Datu Bara menghadiri perayaan hari jadi Desa Simpang Dolok yang ke-56 tahun Perayaan hari jadi ini digelar selama 3 hari berturut-turut Jika menggelar berbagai perlombaan dan pertandingan Desa Simpang Dolok yang berada di Kabupaten Bara Perayaan hari ulang tahunnya yang ke-56 Yang berlangsung selama 3 hari berturut-turut Yang dibelar sejak 30 Agustus Sampai dengan 1 September 2023 Perayaan ini dipusatkan di lapangan pajak Desa Simpang Dolok Kejantan Batuk 50 Kabupaten Bata Bara Desa Simpang Dolok dikenal dengan julikan desanya para ketua Pasalnya desa ini banyak melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkotempat Mulai dari pemimpin organisasi masyarakat Pemimpin di PRD dan perangkat daerah Tidak hanya itu Jahir selaku Bupati Batu Bara Juga merupakan putra daerah asli kelahiran Desa Simpang Dolok Perayaan hip ke-56 ini pun ditandai dengan letusan kembang api Dan pembuatan yang masih tumpeng oleh Bupati Batu Bara Jahir Didampingi Maya Indriya Sari Jahir Dan diberikan kepada Kepala Desa Simpang Dolok Nasrilo Dan mantan Kepala Desa Simpang Dolok Okyo Suhaimi Beserta mantan KB Simpang Dolok lainnya Jadi Simpang Dolok yang pertama dirayakan tahun ini Sehingga pada kegiatan ini banyak kegiatan budaya, seni, kemudian olahraga Juga menjadi salah satu rangkaian dari ulang tahun negara kita Yang tahun 2017 kemarin Di Desa Simpang Dolok ini beberapa waktu yang lalu Dikaji, digali bahwa ditetapkan kapan hari jadi berdirinya Desa Simpang Dolok Ternyata ditetapkan tanggal dan tahun berdirinya Desa Simpang Dolok Sehingga pada tahun ini biasanakan hari ulang tahun lah ya Perayaan ini juga diberikan oleh artis-artis Batu Bara Dan berbagai macam kegiatan dan penandaan Di antaranya Jikir Bersama, drama Siti Payung Dan tarian khas warga Desa Simpang Dolok sekitar Di antaranya tarian khas Melayu, Jawa, Batak, dan lainnya Sebagai bentuk kekontakan dan wujud penerapan Bineka Tunggal Ika Dari Batu Bara, Fadili Pelka, Alimius Pelaporkan Pemirsa Cabuli Bocah, pelaku dan keluarganya kabur Tetaplah bersama kami Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik Suara di hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini Dari Jepang disebut sebagai kariraisu Menghadirkan bintang tamur yang menginspirasi Terima kasih anda masih bersama kami di AIMU SUMUD Inspiring and informative Pemirsa video viral yang memperlihatkan kuburan di tengah jalan Di desa Seikabah Baru, Asahan, Sumatera Utara Membuat hewan netizen media sosial Khususnya di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara Usut punya usut kuburan ini ternyata semoga dibuat keluarga Sebagai bentuk protes kepada pemerintah Yang sudah belasan tahun tak kunjung memperbaiki Yang merusak parah di desa mereka Ramai diperbincangkan di media sosial Video yang menemukan suatu kuburan di tengah jalan Di desa Seikabah Baru, Kecamatan Sedadap, Asahan Dituliskan dalam batulisan bahwa kuburan yang bertaburung bunga Di atasnya sudah berusia 70 tahun yang banyak Hal ini dilakukan di warga sebagai bentuk protes Terhadap pemerintah Kabupaten Asahan Lantaran pembangunan infrastruktur yang tak layak Masih belum diperbaiki Bukan itu saja, warga juga melakukan aksi Dengan meneman pahun pisang di jalan tersebut Terhitung 3 kelewatan lebih jalan mengusak Hingga kerap memakan korban jiwa Berusia 70 tahun tidak dilihat kondisi jalan yang ini Jadi, sehingga kita harus berusia Kita seperti ini, jadi kami masyarakat Tadi Rame menunggu tadi Membuat seperti inilah Inilah jalan kami sudah Bapak, jadi 70 tahun juga Tidak diabelikan Jalan besar Ada yang mungkin 4 desa disini Jadi, jalan kami batin sebenarnya Akses jalan milik Kabupaten ini diharapkan Agar dapat diperhatikan pemerintah setempat Pasalnya jalan tersebut merupakan akses utama 4 desa Dalam beraktifitas Dari Asahan Ulil Amri, IDews melaporkan Pemeriksa seorang bocah di Mandeling Natal, Sumatera Utara Menjadi korban pencabuan Oleh sesama bocah yang masih tetangganya sendiri Ironisnya, usai kejadian terluka pelaku dan keluarganya justru melarikan diri Kuda menghindari jerapan hukum Kataris Mandeling Natal bersama sejumlah personil dari UDI PTA Mendatangnya reda HM Bocah menjadi korban pencabuan Yang dilakukan oleh HL tetangganya sendiri Juga seorang bocah Kasus pencabuan terengkap Setelah korban bercerita kepada orang tuanya Korban mengaku dicabuli saat berbau di rumah pelaku Orang tuanya korban langsung melaporkan kasus Sidi ke polisi sembari melakukan visu Dari hasil visu berubah sakit Menyatakan benar korban telah dicabuli Polisi yang menindakkan juti laporan Lantas mendatangi TKP dan meminta keterangan Terduga pelaku dan keluarganya Dari pemeriksaan polisi Terduga pelaku membantah seluruh perbuatannya Minimnya saksi dan terduga pelaku juga seorang bocah Polisi akhirnya melakukan upaya diversi Sesuai dengan undang-undang peradilan anak Menuncah proses diversi masih berjalan Terduga pelaku beserta keluarganya justru berlarikan diri Hingga membuat keluarga korban kecewa Kateris Mandai Natal AKBP Reza Khairul Akbar Sidi Mengatakan proses kasus pencabulian masih terus berjalan Pihaknya nasi dan biru keberadaan terduga Dan keluarganya diduga sudah melarikan diri keluar daerah Datang kemari dengan tujuan Untuk mengadakan program trauma healing Terhadap korban pencabulan Yang mana korban ini masih anak di bawah umur Kemudian juga Rumah kedatangan kami ini Selain juga silaturahmi Yang memberikan bantuan juga memberikan keyakinan Kepada keluarga korban bahwa Perkara ini kasus ini menjadi atensi utama bagi kami Untuk penyelesaiannya Jadi tidak benar ya cerita-cerita Jadi tidak ada itu istilah dipetik eskan Diterlantarkan itu tidak ada Bukti dari keseresan kami adalah Bahwa saat ini proses itu sudah naik ke tahap penyelidikan Sembari menunggu proses hukum berjalan Polisi dari Uni PPA Satres Kumparas Mandai Natal Terus melakukan trauma healing kepada korban Agar lepas dari masalah dan dapat kembali hidup normal Seperti bocah seusianya Dari Mandai Natal Amat Usulubis Ainius pelatarkan Meskipun perdamaian kan sudah kita buka Sudah kita memberikan peluang Mungkin sudah Pemirsa peninjau perbaikan parut dan tantung aspirasi warga Tetaplah bersama kami Kompilasi seputar keunikan Keajaiban dan hal-hal menarik di berbagai pelahan dunia Cuku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika Yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60 ribu tahun yang lalu Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Rata siapa tokoh dibalik anime yang legendaris? OMG setiap hari pukul 8 malam Hanya di I-News Terima kasih Anda masih bersama kami di I-News Sebut inspiring and informative Pemirsa Ketua DPRD Kota Medin Hashim Meninjau perbaikan parut di gang pacar Kecamatan Medin Arya Yang sebelumnya dikeluarkan warga Karena mengalami kerusakan Hingga menyebabkan penyempitan badan jalan Warga juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Kota Medin Hashim Yang telah berjuang di lembaga legislatif Untuk pembangunan parut di gang pacar Yang sudah bertahun-tahun berusak Di lokasi berbeda Hashim juga menampung berbagai aspirasi warga Tepatnya di Kelurahan Sekerahulu Kecamatan Medin Arya Bahkan diselah kesibukannya Hashim juga berbagi sembako Dan makan bersama dengan ratusan warga Di Zain Lombok Kecamatan Medin Perjuangan Dijampingi Kepala UPT Lipa Dinas PU Kota Medan Dan Perangkat Kelurahan Tegal Sari 1 Ketua DPRD Kota Medin Hashim Setelah sasara 29 Agustus 2023 lalu Meninjau perbaikan parut di gang pacar Kelurahan Tegal Sari 1 Kecamatan Medin Arya Kota Medan Perbaikan parut di gang pacar Dilakukan pemerintah Kota Medan Melalui Dinas PU Hal ini dikarenakan kondisi parut di gang pacar Sebelumnya mengalami kerusakan Yang berdampak dengan penyempitan badan jalan Serta menimbulkan banjir di kawasan itu Kepada Ketua DPRD Kota Medin Hashim SE Kepala UPT 4 PU Kota Medan menjelaskan Perbaikan parut di gang pacar Pengerjaannya nanti akan memakan waktu 1 bulan Dengan panjang parut 120 hingga 130 meter Dan lebar parut 80 cm Selain di gang pacar Pengerjaan parut juga dilakukan di gang dahlia Karena aliran air parut di gang pacar ini Nantinya menuju gang tersebut Menurut keparah lingkungan setempat Sebelumnya kondisi parut di gang pacar Mengalami kerusakan cukup parah Dinding-dinding parut banyak rubuh Hingga membuat terjadinya penyempitan badan jalan di gang pacar Banyak kendaraan baik mobil dan sepeda motor Yang sudah menjadi korban Akibat rusaknya parut di gang pacar Bahkan gang pacar yang dirinya bisa dilewati mobil Belakangan ini sudah tidak bisa lagi Karena kondisi badan jalan sudah sempit Kerusakan warga terkait kondisi parut di gang pacar Yang mengalami kerusakan tersebut Akhirnya disampaikan warga kepada ketua DPR di kota Menung Hashim Pada Maret 2023 lalu Saat ketua DPR di Menung Hashim melakukan rasasi daerah itu Kehilahan warga ini pun didengarkan Hashim Ketika ia sempat meninjau lokasi parut di gang pacar yang sedang rusak Dan berkat perjuangan ketua DPR di kota Menung Hashim Melalui lembaga DPRD yang dipimpinnya Perbaikan parut di gang pacar Akhirnya dilakukan oleh pemerintah kota Medan Pada Agustus 2023 Warga Kelurahan Pegal Sari Satu Mengucapkan terima kasih kepada ketua DPRD kota Menung Hashim Yang sudah mendengarkan keluhan dan menampung aspirasi mereka Sebab banyak juga tokoh yang datang meninjau parut di gang pacar Tetapi hanya bisa berjanji Dan tidak ada memberikan solusi untuk mengatasi kerusakan parut tersebut Kemarin bulan 3, tanggal 8 bulan 3 Bersama juga dari TU Itulah kami warga disini minta tolong dibantu Ya agar pengerjaan parutnya dipercepat Karena dindingnya sudah banyak yang rubuh Udah itu pun mobil udah gak bisa lewat lagi Karena dinding parutnya sudah roboh Takut orang itu jatuh ke parut kan gitu Ada juga ada yang jadi korban juga mobilnya masuk ke parut Jadi ya mudah-mudahan Atas bantuan Pak Hashim Tua DPRD kota Medan Terlaksanalah pengerjaan parut Yang terletak di gang pacar ini Kami khususnya warga kelurahan Tegal Sari 1 Mengucapkan terima kasih banyak Kepada Pak Hashim Selaku Ketua DPRD kota Medan Atas bantuannya merealisasi pengerjaan parut ini Selain meninjau parut di gang pacar Ketua DPRD kota Medan Hashim Yang bersahabat kepala UPT 4 Dinas PU Kota Medan Juga menimpatkan diri meninjau Drenasi warga di kelurahan tersebut Menurut Ketua DPRD kota Medan Hashim S.O. Perbaikan parut di gang pacar Kelurahan Tegal Sari 1 Kecamatan Medan area ini Dikarenakan adanya keluhan warga Kepadanya saat melakukan reses Saat itu ia langsung meninjau Kondisi parut di gang pacar Yang dindingnya ribu Hingga membuat terjadinya penempitan Badan jalan Lebih lanjut Hashim mengatakan Parut baru di gang pacar Nantinya akan ditutup cover slip Dan kemudian jalan di gang tersebut Akan diaspal Dengan estimasi pengerjaan Selama 1 bulan Menurut Hashim Perbaikan parut di gang pacar Selain untuk mengatasi Penempitan badan jalan Akibat dinding yang rusak Juga untuk mengatasi banjir Yang terkadang terjadi Di daerah itu Ia berharap Warga sekitar bersabar Dengan kondisi jalan Mengesan ini Dan menempuh tanah Akibat bekas Kalian parit Karena dalam 1 bulan ke depan Jalan di gang pacar Akal lebih lebar Dan tentunya bisa kembali Di lewati mobil Dan masyarakat bisa Menikmati pembangunan Yang sudah dilakukan Oleh pemerintah Kota Medan Jadi setelah ada reses Dari keluhan warga Kami bersama dengan Dinas PU Nama hal ini UPT PU Dan burura Kami merinjau Lokasi yang disampaikan warga Terkait dengan Ada parit Yang kondisinya mungkin Sudah Mengalami Apa Dindingnya itu Mengalami runtuh Kemudian Penyempitan Nah Setelah dari situ Berselang Setengah tahun ini Barul hari ini Ya Saat ini dilakukan Pembuatan Parit baru Sepanjang 120 sampai 130 meter Ya Kita harapkan Pembangunan ini Parit ini Bisa nanti Mengatasi Kondisi panjir Yang mungkin terjadi Di daerah sini Ya Dan kita harapkan Ini segera Diselesaikan Tadi Menurut UPTPO Ini Akan dilakukan Penyelesaian Dalam waktu Satu bulan Jadi kita harapkan Dengan selesainnya Parit ini Ya Masyarakat Yang selama ini Mengalami Kenangan air Bila meratul Hujan Ini bisa teratasi Air yang nanti Mengalir itu Sudah maksimal Nah Kemudian Rencananya nanti Parit yang sudah Dibuat baru Ya Akan dilakukan Tutup Couple step Namanya Ya Sehingga Jalan itu Makin lebar Bisa dilarui Mobil dan Kereta Sebelumnya Pada Sabtu 26 Agustus 2023 Ketua DPRB Kota Medan Hasin Melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Kota Medan Ijalan Libuk Kuda Kelurahan Sekerahulu Kecamatan Medan Perjuangan Dalam pertemuan Yang dihadiri Ratusan Luarga Lura Sekelahiru Adila Juwardi Korkot PKH Irwanto Pardede Pihak BPJS Kesehatan Ferry Osinaga Perwakilan Dinas Kesehatan Kota Medan Serta Perwakilan Puskesmas Sentosa Baru Itu Ketua DPRD Kota Main Hasin S.N. Menjelaskan Salah Satu Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Kota Medan Adalah Semakin Baiknya Pelayanan Puskesmas Di Kota Medan Belali Produk Hukum Yang Dibuat DPRD Kota Medan Bersama Pem Kota Medan Itu Juga Telah Lahir Program Universal Health Coverage Ata UHC Kibada Untuk Berobat Dirubah Sakit Masyarakat Kota Medan Ini cukup Hanya Menunjukkan KPP Dan KK Sudah Mendapat Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Maupun Klinik Yang Bekerjasama Dengan BPJS Kesehatan Dalam Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Kota Medan Tersebut Ketua DPRD Kota Medan Hashim Juga Meminta Masyarakat Yang Hadir Untuk Menampaikan Berbagai Kelihat Baik Persoalan Umum Lainnya Di Kota Tahun 2012 Sudah Akhir Setahun Peraturan Daerah Ini Saga Sampai Saat Ini Kementasinya Sudah Ditaras Saga Itu Saya Sebutkan Contohnya Seperti Pelayanan Puskesmas Saat Ini Sudah Semakin Baik Kenapa Saya Bisa Sampaikan Pelayanan Puskesmas Semakin Baik Karena Setiap Bulan Kami Keliling Kecamatan Kelurahan Kami Selalu Sosialisasikan Tentang Produk Hukum Ini Tentang Sistema Kesehatan Kota Medan Pada Kesempatan Itu Ketua BPRD Menemihasi Mendengar Banyak Persoalan Dan Keluhan Dari Warga Terkait Masih Beritia Pelayanan Rumah Sakit Terutama Kepada Pasio Yang Menggunakan Kartu BPCS Seperti Seperti Suroso Yang Menyampaikan Kekecewaannya Bermin Rumah Sakit Pengadu Medan Yang Mempersulit Diringa Berobat Melalui Program UHC Dengan Menunjukkan KTP Dan KK Ia Meminta Kepastian Seperti Apa Sebenarnya Program UHC Di Kota Medan Yang Katanya Cukup Menunjukkan KTP Dan KK Sudah Bisa Berobat Gratis Rumah Sakit Lain Hanya Sundiati Yang Menyampaikan Kekecewaannya Terhadap Pelayanan Rumah Sakit Pengadu Medan Yang Membatasi Masa Perobatannya Selama Tiga Hari Padahal Satu Perobat Ia Belum Sendih Betul Sementara Itu Hendrik Sinemora Warga Sekitar Juga Menyesalkan Pelayanan Perobatan Rumah Sakit Pengadu Yang Tidak Menawar Adiknya Secara Maksimal Sebagai Pasien BPJS Hingga Adiknya Kemudian Meninggal Dunia Selain Mengeluhkan Pelayanan Rumah Sakit Pengadu Medan Warga Sekitar Juga Mengeluhkan Sikap Kepin Dengan Sosial Kota Medan Yang Membola Bola Dirinya Hal Ini Terkait Untuk Mendapatkan Bantuan Sosial PKH Kepada Anaknya Memiliki Kebutuhan Khususus Berarti Seperti 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 Rumah Sakit Pengadu Tadi Beropak Memang Beropak Beropak Bertanya Gini Kategori Itu Atau Kita Beropak Harus Beropak 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 Bawa Supaya Menjelaskan Itu Menjelaskan Jelas Sebagaimana Caranya Katanya Masanya Tiga Hari Itu Apa Pak Bangunan Dapat BG Atau Menjelaskan 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 Ini satu lagi Pak Antrogan Pak Bobi Tidak Semua Direalisasi Kalau Polis Di rumah Sakit Rumah Sakit Mana Adik Adik Saya Memang Rumunang Semang Masjara Datanya Disana Jadi Pelayanan Itu Enggak Sepertinya Mereka Enggak Enggak Canang Kandian Anak Saya Ada Satu Yang Nomor Dua Pak Dia ABK Anak Berkebutuhan Khusus Jadi Waktu Sebelumnya Kami kan Kepling Kami itu Sudah Tiga Kepling Saya Hubungi Maksudnya Gimana Caranya Bisa Dapat PKH Atau Untuk Bantuan Anak Berkebutuhan Khususus Kami Kami Diarahkan Ke Dina Sosial Medan Dan Saya Sudah Ke Dina Sosial Medan Saya Diarahkan Ke Kepling Dia Belang Kami Tidak Melayani Karena Saya Tidak Kenal Dengan Bapak Katanya Hanya Kepling Mengetahui Bapak Siapa Katanya Jadi Saya Tanya Ke Kepling Kepling Belang Tidak Bapak Mesti Ke Dina Sosial Jadi Saya Balik Kusususus Satu Persatu Keluarga Dijawab Oleh Ketua DPRD Kota Medan Hashim Terkait Program IHC Mengapa Reba Sakit Melanggannya Dengan Menunjukkan KTP Dan KK Karena Ada Prosedur Yang Harus Dilewati Pasien Yang Tidak Emergensi Harus Berobat Dulu Ke Puskesmas Setelah Ada Rekomendasi Puskesmas Baru Bisa Berobat Ke Dima Sakit Terkait Keluarga Pasien DPRD Menunjuk Hashim Meminta Rumah Sakit Tidak Melakukan Diskriminasi Kepada Pasien BPJS Bawapun UHC JKRD Ia Meminta Dinas Kesehatan Kota Medan Untuk Melakukan Pengawasan Kepada Rumah Sakit Kepada Rumah Sakit Yang Melakukan Diskriminasi Pada Pasien BPJS Dan Kita Harapkan Kedepannya Melalui Dinas Kesehatan Itu Perlu Diberi Peringatan Yang Tegas Keras Kepada Rumah Sepertimu Berlaporkan Oleh Keluarga Yang Menjadi Pasien Di Rumah Sakit Tersebut Kita Harapkan Rumah Sakit Yang Ada Di Kota Medan Baitu Pemerintah Atau Swasta Yang Bekerja Sama BPJS Harus Melayani Dengan Sebaik-baiknya Kepada Pasien Yang Mempergunakan BPJS UHC Atau JKMB Jangan Ada Pengecualian Beri Pelayanan Yang Sama Dengan Pasien Pasien Yang Di Tengah Kesibipan Yang Begitu Padat Hashim Yang Ketua BPJP Perjuangan Kota Medan Itu Juga Menimpatkan Diri Untuk Menghadiri Pembagian Sembake Sekaligus Sembake Bersama Dengan Ratusan Warga Praseja Terah Di Jalan Lombok Kelurahan Pandemilir Kecamatan Medan Perjuangan Pada Minggu 3 September Ketua DPRD Kota Medan Hashim Hadir Di Jalan Lombok Ini Untuk Menelui Undangan Perkumpulan Enchung Kongso Sekitar 200 Warga Praseja Terah Melakukan Makan Siang Bersama Ketua DPRD Kota Medan Sekaligus Menerima Sembako Berapa Beras Sebanyak 10 Kilogram Per Orang Ketua DPRD Kota Medan Hashim Sangat Mengapresiasi Apa Yang Dilakukan Perkumpulan Enchung Kongso Menurut Dia Berbagi Keberkahan Dibaba Syaraka Sekitar Persosial Warga Praseja Terah Tanpa Membandang Suku Agama Dan Ras Politisi PDIP Yang Akan Maju DPRD Semud Pada Pemilihan Legislatif 2024 Ini Kemudian Menampakan Ingkatan Terima Kasih Kepada Ketua Perkumpulan Enchung Kongso Hartono Chandra Yang Meninisiasi Kegiatan Sosial Tersebut Hari ini Perkumpulan Enchung Kongso Mengadakan Kegiatan Berbagi Kasih Berupa Makanan Kepada Warga Kita Yang Praseja Terat Membandang Suku Agama Ras Setelah Itu Diberikan Bantuan Beras Jembatu Kepada Mereka Dengan Harapan Supaya Mereka Menempatkan Kenimatan Rejeki Dari Pemilihan Enchung Kongso Harapan Kita Kita Semua Selalu Dalam Kedan Seku Alpihat Tidak Satu Apapun Dan Negara Kita Dijauhkan Dari Segala Macam Malah Bahaya Dalam Kencana Alam Dari Medan Said Ilham AINUS Melaporkan Informasi Tadi Mengakhiri AINUS Semud Hari Hidu Saya Marilah Urapuja Pertama Tim Produksi Bertugas Mengucapkan Terima Kasih Atas Kebersamaan Anda Selamat Beraktifitas Dan Sampai Jumpa Joga Sampai Perak Joga Sampai 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 Terima kasih telah menonton!